Halo lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya semuanya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun lor Ketemu lagi dengan Josh Entertainment Lama kita gak ngonten ya, gak berburu Karena kemarin cuaca sempat hujan di sekitar Bojonegoro, Tuban, Jawa Timur Banyak yang hujan, jadi kita agak antisipasi ya lor Jadi buat teman-teman pendongkel atau teman-teman pemburu bonsai semua Hati-hati kalau musim hujan ya, karena resiko banyak binatang-binatang melata ya Ular, terus kalah jengking dan lain-lain ya, hati-hati gitu ya Oke lor, hari ini kita kembali lagi berburu Oh iya, sebelumnya saya ucapkan dulu kongsi facai Buat saudara-saudaraku semua yang merayakan hari Imlek ya Mudah-mudahan Imlek ini juga memberi berkah buat semua seluruh rakyat Indonesia Oke lor, simak terus perjalanan hari ini Salam kuor-kuor Oke lor, hari ini kita masih ingin cari bahan-bahan bonsai yang prospek ya Tidak perlu besar, yang penting bentuknya menarik, punya karakter prospek gitu ya Supaya ada nilai dari sebuah pohon itu, jadi tidak harus besar sebenarnya bonsai itu ya Kita tahu sekarang lokasinya di daerah Karawak Karawak itu sebenarnya masih masuk daerah Tumpan Ini kabupaten Tumpan, cuma lebih dekat sama Bujonegoro Kita lihat buah pasinya Ini sebenarnya ini kebun jagung ya, cuma sudah dipanen sama Pak Tani Lor, ya lor, kita lanjut Batu-batu asli dari alam ya Oke kita mau mundur suri sampai sana lor ya Yang agak bersih ya, jadi jangan yang terlalu rimbun Khawatirnya ada tadi yang saya sampaikan ya Binatang-binatang kayak ular, kelabang, segala macam bahaya Oke lor, coba kita lihat tuh ada yang Kayaknya apakah itu ibrek ya Coba kita lihat deh Oh bukan ternyata Oh ini jagung-jagungnya siap panen lor Keren ya, ini hidup di pedesaan seperti ini lor Siap dipanen ini Cuma nunggu, nunggu apa ya, saya juga kurang paham sih Nunggu kering atau gimana ya Oh ternyata, ternyata bukan ibrek itu Oke kita cari lagi lor Kesana Kita masih coba mencari-cari ya Cuma batunya ini, batunya bagus-bagus nih lor Loh ini ada yang Ini ya, watu lintang ya Kalau orang kesini bilang Ini watunya tuh kayak bintang-bintang berkelip gitu Jadi dinamakan watu lintang Oke, woy Tajam-tajam harus hati-hati lor Oke Kita naik sampai atas Tuh juga serut Ini juga serut Coba kita lihat, kita cek Apakah punya bonggor Kalau nggak punya bonggor Nggak usah Aduh, ini kayaknya juga kecil lor Selain kecil juga lurus ya Jadi lurus Kita cari yang lain saja Kita cari yang lain saja Tidak harus yang besar ya Cilapun nggak masalah Kita lihat yang itu Apakah bermotif ini Wah, ternyata rimbun banget ya Nah, hati-hati lor Kayak gini-kayak gini Kita semua ada suaspada Suaspada ya Kalau takutnya ada ular Atau hewan-hewan mulata Atau yang lain Oke Kayak lagi lor Tadi yang disitu Kurang bagus ya Selain masih kecil Juga lurus Tapi ternyata masih banyak disini Ini juga serut Itu juga serut Itu juga serut tuh Coba kita cek satu-satu ya Oke Sekali lagi Kalau undungkal Kita jangan asal undungkal ya lurus ya Harus cari yang bermotif Yang berkarakter Jadi kalau kecil-kecil Mending lebih baik kita biarkan Biar lestari itu Kita lihat yang ini dulu Nah Seperti ini Ini kan masih kecil tuh Ini kan Masih kecil tuh Biarkan aja lur Oke Cari yang lain aja Oke lurus Masih Belum menemu ya lurus ya Wah Wah anas ya Tadi sih sana ada beberapa gitu ya Cuma sekali lagi saya sampaikan Kalau kita undungkal Harus bener-bener selektif ya Jangan sampai merusak alam ya Bedakan antara mendungkal dan merusak alam Karena masih kadang Wah mendungkal dan merusak alam Ya itu yang harus kita Sebagai Orang yang cinta bun Saya harus bisa membuktikan Bahwa kita mendungkal itu tidak bersalam Jadi untuk yang kecil-kecil Kayak tadi itu Mending gak usah didungkal lurus ya Kita harus tarikan aja Jadi kita bener-bener cari Yang berkarakter Yang nanti prospek ke depan Seperti itu ya Oke kita coba Mau ke sana lagi Tadi saya dari sana itu lurus Di sana itu ya Yang kecil-kecil itu ya Oke coba kita ke sana ya Oh sebenernya juga Ada beberapa serut ini ya Kayak gini Mending gak usah ya Wah ini serut loh Kayak gini Cuma Kayaknya Selain terlalu besar juga Batangnya terkesan lurus gitu ya Jadi kurang prospek lah Kurang oke lah Coba yang di atas tadi ya Oh ternyata bukan serut itu yang di atas Coba kita lihat deh Wah sebenernya Ini ada Ada jeruk lor Ada pohon jeruk Pohon jeruk ternyata ada liar juga ya Pohon jeruk Oh itu ternyata Apa ya Semacam Sigar jala gitu ya Setelah tadi keliling dari atas sana ya lurus ya Itu yang serut yang tadi Yang di atas tadi Saya naik ke situ tadi Yang ada pohon jeruknya itu Saya justru menemukan ini lor Ficus Benjamina Nah ini Kayaknya sesuai yang saya cari malahan nih Karena dari sisi Batang Tidak terlalu besar kan Itu kan Cuma Paling Tiga kali jempol saya ini lor Nanti kita potong disini Kita bikin ceper itu ya Saya coba cek dulu akarnya Kalau bagus Saya mending cari yang Ambil yang ini lor Nah kayaknya ini mudah nih Nah kan Bisa bikin nanti potong disini Sudah ada titik tumbuh ini Sama ini Kita lihat dulu Ini perlengkapan seadanya Jadinya Harus hati-hati Jangan sampai Banyak akar seragut yang Hilang Ficus Benjamina ini Salah satu yang Juga cukup bagus Sebenarnya Dijadikan bonsai Cuma Rata-rata Bonsai yang dibikin tuh Ukurannya antara medium gitu ya Medium Sampai large gitu Karena kalau semol Cukup kurang bagus Oke lor ini kaknya Akarnya bagus lor Oke Saya lanjut lor Untuk penumpilannya lor Terima kasih telah menonton Oke lor Ini ya Hasilnya ya Jadi Kita potong Kita potong Ujungnya tadi Nanti kita bikin Perjabatkan satu Disini Cabang satu Ini nanti Ini yang cabang Eh sorry Ini cabang satu Cabang dua Oke terus akarnya Karena tadi ada akar tunjang Namanya kita potong Nanti kita bikin akar lagi disini lor Kita bikin akar mutar Oke lor Meskipun gak dapat serut Yang kita buruh Tapi Lumayan lah ya Mudah-mudahan channel ini Bermanfaat Buat kita semua Intinya Silahkan mendongkel Tapi harus dibedakan Antara mendongkel Dan merusak alam Oke kita buktikan Ke semua orang Bahwa pendongkel Tidak merusak alam lor Pilihlah yang berkarakter Pilihlah yang selektif Jangan asal ambil Yang besar Kayak tadi Serut yang besar Ya Biarkan Dia hidup Dengan Lestari Yang kecil-kecil Juga Biarkan bertumbuh Besar dulu lor ya Oke lor Sekian dulu dari Joss Entertainment Mudah-mudahan terhibur Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Supaya kita bisa Belajar bareng tentang Bunse Terima kasih Assalamualaikum Salam keluar-keluar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.